Welcome back to Jamtangan.com YouTube channel markasnya Watch Enthusiast Cerdas. Follower setia Jamtangan.com pasti nge, Min Watch sering bahas Tiffany Blue. Ya, dayel Tiffany Blue hits banget di antara Watch Enthusiast sejak 2021. Pelopornya adalah Tiffany & Co. X Patek Philipp 5711 Nautilus yang dirilis cuma 170 piece di dunia. Jam itu adalah 5711 Nautilus terakhir sebelum diskontinue. Ada yang terjual sampai 93 miliar rupiah lewat lelang. FYI, Tiffany Blue sudah lama identik dengan kemewahan. Warna itu pertama kali dipakai untuk cover buku katalog Tiffany & Co. pada 1845. Tapi Tiffany Blue baru didaftarkan sebagai merek dagang warna oleh Tiffany & Co. pada 1998, guys. Saking populernya, warna Tiffany Blue akhirnya banyak diadopsi brand Jamtangan. Jelasnya nggak semahal Patek Philipp Nautilus. Nah, Min Watch sudah kurasi Jamtangan Tiffany Blue buat kamu bungkus. Yang pertama datang dari Citizen Mechanical NJ0170 8-3X. Dial Tiffany Blue dengan bezel hitam. Komposisi warnanya keren, kontrasnya pas, sopan banget di mata. Tahan air 100 meter dan performa didukung automatic movement kaliber 8-2-1-0. Menawarkan cadangan daya hingga 40 jam. Stainless steel case-nya berukuran diameter 43 mm, cocok buat pergelangan tangan pria Asia. Bawa pulang dengan mahar 4 jutaan rupiah. Di barisan selanjutnya, ada Orient Contemporary RAA-R0-009L. Selain warna daya yang bikin stand out adalah open heart, area di posisi pukul 9. Kamu bisa lihat balance wheel dari in-house automatic movement kaliber F6S22 lewat dial. Good looking ya! Dress watch ini berdiameter 40,8 mm dan water resistant 50 meter. Kayak gini tampilannya di pergelangan. Dibandrol 4 jutaan di jamtangan.com. Next ada brand favorit kita semua, Seiko 5 Sports SRPK 33K1. Warna daya dan dipadukan bezel hitam jadi makin stand out dan berkelas. Fans Seiko kasih julukan 5K X MIDI karena ukurannya cuma 38 mm. Jam ini digerakkan automatic movement kaliber 4R36 dengan power reserve 41 jam dengan water resist 100 meter. Siapin mahar 3,6 jutaan rupiah buat bungkus Seiko ini. Kemudian ada juga yang datang dari Expedition E6857 MA BSSLB. Sebuah sports watch automatic dengan integrated bracelet. Simple, clean tapi eye-catching. Movement-nya pakai automatic Miyota kaliber 8215 dari Jepang. Track record jelas udah mantap. Berdiameter 40 mm dan water resistant 30 meter ini cuma dibanderol 1,6 jutaan aja. Kurang keren apa coba? Dan yang terakhir datang Alba Active AG8M37X1. Datang dari Glato Series. Warnanya manis dan nyegerin kayak Glato. Varian ini terinspirasi mint Glato dengan pola kotak-kotak di dayel. Alba ini tahan air 100 meter. Dibekali quartz movement kaliber VJ32 buatan Seiko. Dan jam ini termasuk jam tangan unisex ya. Karena diameternya cuma 36 mm. Secakep ini maharnya cuma 500 ribuan loh. Masa bisa nolak? Gimana? Sulit kan kalau disuruh pilih salah satu? Semuanya rupawan. Tinggal kamu sesuaikan aja sama budget dan kata hati. Yang penting, punya jam tangan Tiffany Blue biar Afdol jadi watch enthusiast. Sekian dari MinWatch. Like video ini dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan rekomendasi jam terpanas lainnya. See you on the next video. sub indo by broth3rmax